Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin membawakan materi ini Walaupun terlihat simpel Tapi pada kenyataannya ini tidak sesimpel apa yang ditulis dalam teori Dan untuk prakteknya saya akan memberikan beberapa ilustrasi yang nantinya ada di video saya Dan disini saya akan berperan sebagai PPK Yaitu pejabat pembuat komitmen Yang mana tugasnya adalah menentukan suatu keputusan yang akan mengakibatkan pengeluaran anggaran Nah disini saya dibantu oleh dua rekan saya yang bernama Kak Ina dan juga Kak Nika Penasaran kan mau bagaimana selanjutnya? Udah langsung ikuti saja Check it out Kenalin ini Ina Dia adalah tenaga ahli yang udah PPK tunjuk Atau aku tunjuk Dan dia bertugas untuk membantu aku menyusun spesifikasi teknis Dan ini aku Aku adalah pejabat pembuat komitmen Dan tugasku cukup banyak Salah satunya menyusun spesifikasi teknis Menetapkan rencana kontrak Menetapkan HPS Menetapkan tenaga ahli Seperti dua rekan ku ini Dan aku juga yang melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPK Dan juga masih banyak lagi tugasku Kenalin juga Ini Dika Dia juga tenaga ahli yang udah aku tunjuk Buat ngebantuin aku nyusun spesifikasi teknis Mbak ini spesifikasi teknis Sudah jadi Silahkan datang ke PA Oh ini yang udah kita bahas kemarin ya Mbak Iya Oh ini kayaknya langsung kita input ke data aja Kalau misalnya ke PA dulu itu ribet Tandatangannya pasti lama Jadi mending langsung kita input aja ke data Gak usah tanda tangan PA Jangan begitu Mbak Ini tuh harus tertib Jadi minta tanda tangan ke PA dulu Nanti baru bisa di input ke data Oh iya bener juga ya Yaudah kalau gitu Aku mau ke PA dulu ya Nah ini kemarin pas rapat sama PA itu kita perlu berapa kustikain ya Bentunya kalau tuh kustikain Kok disini tulisannya 600 ya Nanti kita bisa minta garansi ke penyediannya Nanti kita bisa minta garansi ke penyediannya Nah ini juga kan kita pake uang rakyat Jadi harus hati-hati Jadi mungkin ini bisa kerevisi rangkiat jadi 500 aja Ini yang jumlahnya Yaudah ini juga 500 aja Halo 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 ini dengan PPK Oh iya ini dari mana ya Bu Ini saya dari perusahaan Oh perusahaan Maple Sejahtera Maple Sejahtera ya Oh iya bagaimana Bu Jadi nanti anda dan rekan anda dapat Alphard Alphard? Jadi mbak nanti kalau misalnya anda saya menangkan masing-masing dapat Alphard gitu ya Bu? Iya bisa dibilang seperti itulah ya Pokoknya nanti tinggal atur aja gimana gimana jadwalnya nanti saya ngikut Pokoknya nanti saya mau finalnya saya menang gitu aja udah simpel ya pokoknya gitu ya Telepon dari penyedia mbak? Iya dari tender dari penyedia itu katanya dia minta dimenangkan tender Nah nanti kita masing-masing dapat Alphard Wah jangan diterima mbak Kan kita harus mengolak saat ada yang menawarkan hadiah seperti itu Harus sesuai etika Oh iya anda bener Yaudah kalau gitu saya telepon lagi penyedianya Halo ibu Oh iya halo Iya ya ini dari saya tadi PPK penjabat-penjabat komitmen Oh iya bagaimana ya? Jadi untuk tawaran yang tadi maaf ya ibu saya harus menolak Karena nanti nggak bisa saya seperti itu Iya harus adil iya Ini alphardnya gimana dong? Enggak usah nggak apa-apa alphardnya ibu si menajem iya Oke ibu maaf ya ibu Ah gimana sih mbaknya ibu Iya jadi Berarti ini Jadi ini spesifikasi teknis RAB Dan dokumen lainnya ini berarti udah sesuai yang kita tulis ya nanti kalau misalnya ada masalah kedepannya kita bisa tanggung jawaban Iya Oke Jadi ini semua setuju ya kita tanda tanganin ya Setuju Setuju Oke siap Ini ada adik saya yang buat mebel bisa dibuat Bisa dibuat untuk kursi Oh iya Ini modelnya bagus Lumayan sih Lumayan sih tapi kan saya kalau yang lain kita nggak kena jadi kurang enak aja Ini saya Ini saya kenal akrab nih Wah berarti tender yang ini mending saya batalkan aja ya yang selanjutnya adikmu aja ya kalau gitu ya Loh ya jangan ingat kita tidak boleh menyalah gunakan wanang Jangan karena kita pejabat kita bisa seenangin Loh gitu ya mbak Yaudah kalau gitu Mungkin kita lanjutin aja ya tendernya Iya Ini dokumen ini Sifatnya rahasia jadi nggak boleh ada yang tahu Termasuk penyedia Calon penyedia Dan juga Panitia lain Jadi saya percayakan ini pasti Oke Halo Halo ini dengan Nika Ini siapa? Ini dengan Nika Ada pertanyaan apa ya? Saya mau ada dokumen yang ada diserahkan kepada Nika boleh Nggak boleh gimana ya? Sedikit aja Yaudah kalau gitu Oh maaf mbak Nggak bisa soalnya ini dokumennya Jadi segitu itu nggak boleh Ini kayaknya kita harus minta Tandatangan PA lagi ya Atau mungkin kita harus ingetin PA lagi Masa sampai sekarang Belum ditandatanganin Keburu waktunya nggak cukup Ya kita tuh lemot kayaknya Udah langsung aja kita harus marah-marahin Lah iya kalau gini gimana mau selesai cepat Bener aku curiga jadinya nggak peres Iya mbak Udah langsung dedesa aja Hei kalian ini kok malah mempengaruhi saya Harusnya kalian ini Kasih solusi bukan malah mempengaruhi saya Buat ngedesa Pak PA Kayak gini kalau saya terpengaruh Ini bisa jadi masalah Udah lah Kita tarik solusi lain aja Oke sekarang penetapan tender pemenang Disini ada berapa dokumen Kalau kok dia pemilihan sendiri Dia mengusukkan Perusahaan A yang Jadi pemenang Sebaiknya tidak Karena disini perusahaan A dan B Punya diwan komisaris yang sama Lebih nggak pilih Perusahaan A Oh iya Oh iya kak Kalau gitu Apa harusnya Sambah ya kaki Oh kok gimana kalau Coba dokumen perusahaan C Loh itu Bukannya punya pak PA Beliau kan ketua disana Perusahaan A Loh iya toh Aduh Kok jadi gini Yaudah Perusahaan D Mana coba kalinya perusahaan D Perusahaan Coba kita perusahaan D Oh ini yang punya Pak Rendra Kusulma Loh Pak Rendra Kusulma Loh itu kan yang punya Saham di perusahaan A sama C J itu sahamnya di perusahaan A itu 52% Kalau di perusahaan C itu Dia sahamnya 50% Eh 50,5% Ya 50,5% Gak bisa no ini perusahaan D Ini Yaudah ini ada satu coba lagi Sehari perusahaan A Ini kayaknya ini bagus ini penawarannya Wah sepertinya begitu Disini penawarannya juga semuanya kan Yaudah kalau gitu Kita coba usulkan ke Pokja buat di review lagi Gimana kalau pemenangnya Perusahaan A Hai teman-teman semua Terima kasih telah menonton video saya Dan bila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan terima kasih Semoga dengan adanya video ini Bisa menambah wawasan kita semua Amin Terima kasih teman-teman Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh